Ketua DPP-PDIP Said Abdullah tak percaya begitu saja dengan manuver dari Anies Baswedan baru-baru ini, dirinya menyorot tajam bagaimana mantan menteri pendidikan tersebut mau bertemu dengan Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, pertemuan tersebut bukanlah hal yang biasa, ia curiga terdapat maksud dari mantan gubernur itu. Maksudnya itu Anies mau jadi kingmaker di DKI. Iya tapi kalau Anies yang mau majukan Gibran, Anies gak punya partai, Gibran kader PDI Perjuangan. Itulah triki politik Anies saja untuk mecah belah PDIP Perjuangan, katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, selasa tanggal 15 November tahun 2022. Said menegaskan apabila benar-benar hal itu dilakukan Anies maka kecurigaan ia benar adanya. Iya dong, memecah belah. Orang Gibran calon kita, tiba-tiba dia masuk ke situ, kata Said. Said menilai pertemuan Anies dan Gibran juga menjadi upaya Anies untuk lebih dikenal. Selain itu, menurut Said ada niatan lain dari Anies. Langkahnya supaya lebih dikenal publik. Dan ingat kalau dia muji-muji Gibran pasti ada udang, ada batu di balik udang, kata Said. PDI Perjuangan sebelumnya telah buka suara ihwal adanya kunjungan dan pertemuan antara Anies dengan Gibran. PDIP menuding pertemuan itu merupakan cara Anies mencari suara, tudingan itu tidak terlepas dari posisi Anies yang kini merupakan bakal calon presiden yang diusung partai Nasdem dalam rangka Anies memperbesar suaranya, kata Said. Anies dinilai hanya memanfaatkan Gibran dalam momentum bertemu tersebut. Tujuannya tentu untuk mencari keuntungan politik Anies. Ia dong untuk kepentingan dirinya, tidak ada hubungannya dengan Gibran. Itu hanya cari keuntungan politik saja Anies, kata Said. Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan bertemu Gibran di Novotel Hotel Solo selasa tanggal 15 November tahun 2022 pagi. Keduanya terlihat makan pagi bersama di Resto Novotel Hotel Solo. Keduanya juga tampak mobrol santai sambil bersantap makanan. Usai makan pagi bersama, keduanya kemudian menghadiri Khail Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi di daerah Pasar Kliwon. Keduanya pun satu mobil perjalananan ke sana. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan jika pertemuannya dengan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka hanya sekedar silaturahmi saja. Alhamdulillah, pagi ini saya bersyukur bisa berada di Solo. Kami berencana menghadiri acara Khail dan pagi ini senang sekali bisa bersilahaturahmi dengan Pak wali kota. Ujar Anis saat ditemui usai bertemu Gibran di Novotel Hotel Solo selasa tanggal 15 November tahun 2022. Jadi bagaimana menurut Anda?